Hai, jumpa lagi dengan saya, Cak Samsul. COVID-19 berubah hidup kita. New normal mulai kita terapkan sehari-hari. Hal yang sama juga terjadi pada kawan-kawan UMKM, di mana sebagian besar dari mereka mengalami problem kesulitan pemasaran. Mulai dari menyusutnya omset, hilangnya pelanggan, sampai mereka harus tutup usaha. Menarik, menyemak mengamati apa yang dilakukan oleh kawan-kawan UMKM, dalam mengatasi problem pasar yang dihadapinya. Di beberapa daerah, kita melihat kawan-kawan UMKM menerapkan penggunaan teknologi informasi sebagai jawaban berhadap pembatasan sosial, pembatasan jarak, PSBB, dan lain-lain. Teknologi informasinya jangan dibayangkan yang rumit, yang sangat kompleks. Tidak. cukup pakai WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain yang sudah tersedia, mereka mampu memperbaiki kinerja pasarnya. ciri yang kedua yang dilakukan oleh kawan-kawan UMKM di berbagai daerah adalah berbasis komunitas. Ya, kekuatan mereka untuk bertahan bersama-sama, merasakan pedih bersama-sama, kemudian semangat bangkit bersama-sama, itu dirupakan dalam bentuk Gotong Royong mencari solusi terhadap lublim pasar mereka melalui pendekatan komunitas. Jadi mereka membangun dan memperkuat komunitasnya. Dan yang ketiga, yang paling menarik, 100% kawan-kawan ini produk lokal. tak ada impor, tak ada produk asing. 100% produk lokal. Dengan tiga ciri tersebut, saya dan kawan-kawan menyebutnya UMKM menemukan jalan baru, jalan Gotong Royong, dan disebut pasar Gotong Royong. Jadi, pasar Gotong Royong punya ciri tiga tadi, memanfaatkan teknologi informasi berbasis komunitas dan 100% produk lokal. Apabila Anda tertarik belajar belajar apa yang sudah dilakukan kawan-kawan di berbagai daerah, ikuti event dari Lunas, layanan UMKM kelas tanggal 1 Juni 2020, pukul 9-11 WIB, Lunas akan selenggarakan event online dengan tajuk berkotong royong atasi problem pasar UMKM. Event ini akan menghasilkan, maaf, menghadirkan tiga pasar gotong royong. Yang pertama, Jogja, Tetulung. Yang kedua, UMKM Ves, Jakarta. Dan yang ketiga, Tuku Nuku. ada yang unik dari masing-masing ini yang bisa kita gali, kita alaborasi dan harapannya nanti bisa kita terapkan di daerah kita masing-masing. Ingat, tanggal 1 Juni 2020. Tanggal 1 Juni itu pula nanti akan diumumkan tentang pasar gotong royong hub. Hub yang difasilitasi oleh lunas untuk menjembatani interaksi antar pasar gotong royong di berbagai daerah sehingga saling menguatkan, saling membantu, saling tolong menolong yang ujung akhirnya menjadikan produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Catat, 1 Juni 2020 di platform lunas live di Zoom dan YouTube siap bersama UMKM melawan COVID-19. Bangkit jadi UMKM unggul bergotong royong saling membantu karena menyerah bukan pilihan. Indonesia menolong menolong Indonesia. Indonesia terima tinggal kita ke